Hai, ketemu lagi bareng gue, Ali Ahmad, di acara yang paling keren, yang paling kece abad ini, apalagi kalau bukan Ramalan Bintang. Ya, di bulan ini, bulan April, kita akan ngebahas tentang bagian paling seksi dari seorang perempuan. Apa kira-kira? Jangan jorok dulu, tapi bagian terseksi dari perempuan itu yang akan gue bahas hari ini adalah bibir. Buat Ramalan Bintang kali ini gue akan ngebahas tentang 4 warna lipstick yang cocok dengan Zodiac. Yang pertama, gue akan bahas tentang lipstick warna merah. Nah, lipstick warna merah ini melambangkan satu sifat keberanian dan ketegasan, dan kalau di dunia fashion bisa diidentikan dengan elegan, ya kan? Warna merah yang melambangkan dominan ini biasanya paling banget cocok dipakai sama orang-orang yang berhasil bintang, Capricorn, Gemini, sama Taurus. Kenapa? Karena Zodiac ini bisa dibilang paling berani, paling ekspresif, dan suka tantangan dan suka hal-hal yang baru. Yang kedua, gue akan bahas tentang lipstick warna pink. Warna pink ini sendiri udah identik banget sama kelemah-lembutan dan kefeminiman dari sisi seorang wanita. Lipstick warna pink ini itu udah paling cocok banget dipakai oleh orang-orang yang berbintang Leo, Sagittarius, dan Virgo. Nah, karena apa? Karena mereka juga memiliki sisi yang lembut-lembut berani, gitu bisa dibilang ya. Yang ketiga, gue akan bahas tentang lipstick warna coral. Warna coral ini adalah warna yang identik atau biasa disamakan dengan warna-warna karang di laut, gitu, guys. Biasanya warna coral ini cocok banget dipakai buat cewek-cewek di kesehariannya mereka. Lipstick warna coral ini cocok banget dipakai sama orang-orang yang berzodiak Pisces, Aquarius, dan Taurus. Karena apa? Warna lipstick coral ini melambangkan simbol keingin tahuan yang besar, terus independen, dan juga cewek-cewek mandiri. Yang keempat, gue akan bahas tentang lipstick warna nude. Nah, nude ini bukan warna telanjang, guys. Tapi ini nude itu adalah warna yang netral atau warna yang disesuaikan dengan warna kulit bibir masing-masing. Oke, guys. Warna nude ini biasanya cocok banget dipakai sama orang-orang yang berbintang Cancer, Libra, dan Scorpio. Warna nude ini, guys, melambangkan orang-orang dengan karakter yang sopan, dewasa, dan rendah hati. Bukan rendah diri. Oke, guys. Itu tadi 4 referensi warna lipstick buat kamu. Yang wujudnya saya nggak tau-tau banget, tapi maksudnya saya pengen share sama kamu juga. Mungkin bisa jadi referensi lelux kamu kemudian, oke? Thank you banget udah nonton Ramalan Bintang. Jangan lupa nonton setiap hari Jumat, oke? Sampai ketemu lagi di Ramalan Bintang berikutnya. Saya Halyomak. Bye-bye.